S. Tutut sebetulnya mengakui jika bantuan PT Berkah Karya Bersama telah melunasi hutang-hutang korporasi yang ada di bawah naungan grup usahanya. Hutang pemilik TPI saat itu lebih dari 1 triliun rupiah. Inilah bukti bahwa PT Berkah sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati dengan Siti Hardian Girufmana. Dalam dokumen itu, Tutut tidak dapat menutupi sukat citanya setelah hutang-hutang yang melilitnya selama ini diselesaikan oleh PT Berkah. Hutang TPI, jumlahnya cukup besar ya waktu itu ya. Apa bunganya juga akhirnya saya minta manajemen Indosat untuk melakukan penagihan-penagihan. Paling tidak ada pembayaran yang menegosiasi dengan manajemen Indosat untuk hutang TPI itu ya hari tanu. Selain hutang Indosat, PT Berkah juga membayar hutang tutut kepada pihak lain, termasuk hutang pajak sebesar 40 miliar rupiah. Semua itu tertuang dalam perjanjian investasi yang ditanda tangani pada tahun 2002. Kita sudah keluarkan lebih dari itu. Itu yang diperkarakan di arbitrasa. Bahwa kita buktikan kita sudah keluarkan lebih dari 5,5 juta. Makanya kita memang berhak atas saham itu. Sebagai pelaksanaan perjanjian itu, tutut memberikan surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada PT Berkah untuk melaksanakan rapat pemegang saham. Agendanya untuk menyerahkan 75 persen saham TPI sebagai imbalan atas hutang yang sudah dibayarkan. Selain itu, dalam perjanjian juga disepakati forum untuk menyelesaikan sengketa. Nah, disinilah diatur tentang hak dari PT Berkah atas 75 persen saham TPI. Bahwa kalau sampai ada permasalahan sengketa, maka harus diselesaikan di Bani, di arbitrasa, bukan di pengadilan. Namun tutut ingkar janji. Dia tidak pernah menghadiri undangan rapat pemegang saham yang disampaikan PT Berkah. Belakangan tutut juga melanggar kesepakatan. Tutut mencari celah dan membawa persoalan TPI ke pengadilan. Padahal sesuai kesepakatan, sengketa TPI wajib diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Ya, pemirsa putusan Mahkamah Agung untuk kasasi PT Berkah terkait sengketa kepemilikan TPI mendapatkan tanggapan banyak pihak. Ya, antaranya datang dari mantan ketua Mahkamah Agung dan mantan Menteri BUMN, Laksamana Soekardi. Proses peradilan sengketa kepemilikan TPI menimbulkan kontroversi tersendiri. Sejumlah ahli di bidang hukum mengungkapkan berbagai reaksi. Keprihatinan bahkan kecaman mewarnai putusan Hakim Agung Muhammad Saleh, Hamdi, dan Abdul Manan. Pasalnya ketiga Hakim dinilai mengabaikan substansi perjanjian awal mengenai utang yang dibayarkan PT Berkah. Dan waktu itu yang bernegosiasi dengan manajemen Indosat untuk utang TPI itu ya hari tanu ya, sampai selesai. Apabila terjadi sengketa harus diselesaikan di muka Bani atau di muka arbitrase, maka peradilan lain tidak berwenang. Suatu klausul arbitrasi yang menyatakan bahwa kalau terjadi sengketa bisnis harus diselesaikan melalui lembaga arbitrasi, yaitu dalam hal ini Bani. Kalau terlanjur maka dianulir dong demi kepentingan keadilan dan hak asasi manusia, maka tidak boleh dilanjutkan. Jadi eksekutornya batal. Namun Muhammad Saleh, Hamdi, dan Abdul Manan tidak sendiri. Belakangan ada juga praktisi yang seolah mencoba mengail di air keruh. Pernyataan Boyamin di berbagai media seolah ingin memastikan putusan Hakim Muhammad Saleh, Hamdi, dan Abdul Manan sebagai kebenaran. Entah menyadari kehilafannya atau tidak ingin terlihat menodai keluhuran akademi, Boyamin membantah pernyataannya di media. Terus terang aja saya agak kecewa dengan beberapa media online yang menyatakan saya menyatakan bahkan saya akan-akan saya mencurigai badan arbitrasi Bani kaitannya dengan suap dan segala macam. Saya nyatakan saya tidak pernah ngomong bahwa berkaitan Bani harus dicurigai berkaitan dengan suap segala macam itu dan saya menghormati Bani. Sejauh ini kubu tutut menjadi satu-satunya pihak yang sependapat dengan Muhammad Saleh, Hamdi, dan Abdul Manan. Situasi ini sekaligus meninggalkan misteri yang belum terpecahkan. Apakah motif majelis Hakim sebenarnya sehingga mereka berani mengadili perkara TPI meski undang-undang dan aturan Mahkamah Agung sudah melarangnya?